Intro Di video kali ini, gue akan ngerangkum alur cerita dari film berjudul Big House Film ini menceritakan tentang seorang gadis nolep yang diperkaos oleh bapak-bapak teman orang tuanya Oke lah coy, seperti apa alur ceritanya? Tanpa basa-basi, langsung aja kita ke alur filmnya coy Di tepi pantai, terlihat sebuah keluarga bahagia, tengah asik menikmati indahnya pantai bernama Emma Yang merupakan gadis muda, memiliki tujuan sebagai seorang penulis ternama Diketahui, Emma ini sedang liburan sekolah di rumah orang tuanya Lalu inilah orang tuanya, bernama Henry dan Catherine Yang merupakan pemilik pulau sekaligus pantai tersebut Atau bisa dibilang, orang tuanya Emma ini sedang menikmati hari tua mereka dengan bersantai di pantai Tak lama, anak pun dikejutkan oleh sesosok benda yang mirip dengan bangka hiu Emma yang penasaran pun pergi ke sana untuk melihatnya Tetapi setelah sampai, ternyata itu hanyalah jaring para nelayan Singkat waktu, malam pun tiba Terlihat keluarga Emma tengah makan malam Sembari menanyakan kenapa Emma memilih untuk cuti di sini Emma pun menjawab agar dirinya menemukan inspirasi Karya cerita yang menarik Mendengar penjelasan itu, setelah makan malam Ibunya si anak pun memanggil temannya Bernama Paul Yang merupakan seorang seniman foto story ternama Untuk menginap di rumahnya sementara waktu Karena dengan begitu, Anna memiliki pengalaman Bertemu dengan seorang seniman Kemudian pada kesokan harinya Terlihat mereka sedang sarapan Dan disinilah Catherine memberitahu mereka Bahwa teman lamanya bernama Paul Akan menginap di rumah ini Selama satu atau dua mingguan Pendengar itu, Emma pun agak terganggu Lalu berprotes padanya Catherine pun memberitahu mereka Bahwa Paul bukan orang biasa Melainkan seorang seniman fotografer Konseptual ternama Karena gak ada pilihan Emma pun mengiyahkannya Tak lama kemudian Akhirnya Paul pun datang Dan inilah orangnya Yang ternyata Paul ini sudah tua coy Yaitu berumur 50 tahun Emma yang sudah make up pun kecewa Melihatnya Karena tidak sesuai ekspetasi Lalu Catherine pun menanyakan Tentang pacarnya Yang ada di karya seninya Dengan penuh rasa kecewa Paul pun menceritakan Paul pun menceritakan Bahwa dirinya baru saja putus Dengan pacarnya Mendengar kabar tersebut Mereka pun ikut Prihatin Tak terkecuali Emma Yang sepertinya takut pada si Paul Kemudian Paul pun memamerkan Karya terbaiknya Yang terkenal Dimana karya tersebut menceritakan Tentang pembunuhan saat bercinta Di dalam bak mandi Dan kisah ini terinspirasi Dari kisah nyata Setelah melihat karya itu Emma pun agak gelisah Dan pergi dari sana Selanjutnya Terlihat Paul dan Henry Yang tengah minum alkohol Di balkon Sambil menikmati Pemandangan pantai Di sini pun terungkap Siapa Paul sebenarnya Ternyata Paul itu merupakan Mantan pacarnya si Catherine Atau Mantan pacarnya Ibunya si Emma Henry yang sudah tahu pun Meminta Paul Untuk jaga jarak Dengannya Karena ia tak ingin Hubungan keluarga mereka Menjadi hancur Sementara di sisi lain Terlihat Catherine Memerintah putrinya Yaitu Emma Untuk membereskan Kamar untuk Paul Emma yang kepo pun Menggeledah tas Yang dibawa Paul Seketika ia pun terkejut Dan curiga pada si Paul Ketika melihat karyanya Yang dibuat Seperti nyata Bukan settingan Namun tiba-tiba Ibunya datang Yang membuat dirinya Tak melihat karya Mencurigakan lainnya Sorenya Terlihat Paul dan Henry Berenang Dan saat itulah Emma mengungkapkan Rasa kekhawatirannya Pada si Catherine Ibunya pun menenangkannya Karena ibunya berpikir Ini yang terbaik Untuk Emma Yang harus menemukan Inspirasi Sekaligus pengalaman Selanjutnya Setelah berenang Mereka pun Makan bersama Disini Paul pun menceritakan Perjuangannya Ketika kuliah Di Amerika Dimana Orang yang beruang Lah yang menang Jika sekolah Atau kuliah Di sana Ia juga menceritakan Tentang karya-karyanya Yang dicintai oleh Banyak komunitas seni Dan ia lebih tertarik Pada memotret Daripada uang Mendengar hal itu Emma pun menjadi penasaran Padanya Singkat waktu Malam pun tiba Terlihat Emma memandangi Salah satu karya Si Paul Akan tetapi Tak lama Tiba-tiba Terdengar Suara mencurigakan Emma yang penasaran Pun berniat Untuk menelusurinya Ia pun melihat Pintu rumahnya Terbuka Dan keluar Untuk memerikasannya Akan tetapi Ternyata Itu si Paul Yang tengah Berada di luar Paul pun mengajak Emma Untuk berenang malam Tentu saja Emma menolak Karena takut sakit Karena hal itu Paul pun mengajak Emma Untuk minum Bersama Emma yang belum mengantuk Pun mengiyahkannya Dan pada akhirnya Emma pun mabuk Di kamar si Paul Ia pun tak sadarkan diri Di kasurnya Tapi ternyata Itu hanyalah mimpi Emma pun yakin Bahwa itu Bukan mimpi biasa Ia pun makin Penasaran Tentangnya Lalu Ia pun pergi Ke kamar si Paul Menggeledah Seisi kamarnya Dan Ia pun sadar Bahwa Karya si Paul Yang mencurigakan Kemarin Hilang Namun Ketika ia memeriksa Lemarinya Terlihat Jaring nelayan Yang ia temukan Kemarin Telah disimpan Oleh si Paul Emma pun langsung Mengampiri ibunya Dan memberitahunya Bahwa dirinya Keberatan Jika Paul Menginap disini Seperti biasa Catherine pun Memelanya Dan menenangkan Emma Singkat waktu Siang pun tiba Terlihat mereka Sedang bersantai Di pantai Kecuali Paul Yang tengah Berenang Nah Saat Paul Renang Ia pun Mengambil HPnya Dan mencoba Untuk menelpon Mantan si Paul Sayangnya Nomornya Sudah tak aktif Setelah itu Emma pun Mengungkapkan Untuk ketiga kalinya Ke ibunya Bahwasannya Dirinya Keberatan Emma juga Menceritakan Karya si Paul Yang sekarang Sudah disembunyikan Oleh si Paul Dimana Karya tersebut Terlihat Seorang wanita Yang habis Terkena Siksanya Mendengar itu Ibunya pun Menceritakan Bahwa Karya itu Terinspirasi Dari kisah nyata Dan orang yang Berada di foto Yang dimaksud Adalah Dirinya Ketika masih Berpacaran Dengan si Paul Setelah Mendengarkan Penjelasan Tersebut Sekarang Emma sudah Tidak khawatir Lagi Dengan si Paul Ia dan Paul Pun pergi Jalan-jalan Untuk Pemotretan Singkat waktu Malam pun Tiba Terlihat Mereka Sedang Makan Malam Disini Emma pun Menanyakan Apakah Ibunya Pernah Berenang Malam Mendengar itu Emma pun Jadi penasaran Bagaimana Rasanya Kemudian Kita akan Diperlihatkan Oleh Emma Dan Paul Yang Tengah Senang Mabuk Bersama Tak Terkecuali Ibunya Yang Sepertinya Cemburu Pada Si Emma Karena Hal itu Catherine pun Menyuruh Mereka Untuk Tidur Yang Pastinya Emma Protes Sebab Sekarang Belum Terlalu Malam Tetapi Karena Tak ada Pilihan Paul pun Tidur Begitu Juga Dengan Emma Malamnya Tepatnya Tengah Malam Terlihat Emma Mengendap-ngendap Masuk ke kamar Si Paul Entah Untuk Apa Mereka pun Berbincang-bincang Tentang karya seni Agar Agar Perbincangannya Lebih Enak Paul pun Pergi Untuk Mengambil Miras Dan Setelah Mengambilnya Anna pun Menanyakan Tentang Mantannya Yaitu Hana Paul pun Menceritakan Bahwa Hana lah Yang sering Menginspirasinya Tetapi Karena Anna terlalu Bergantung Padanya Ia Jadi Tidak Menyukainya Dan Memutuskan Hubungannya Setelah Mendengar itu Tiba-tiba Emma Kehilangan Kendali Karena Terlalu Mabuk Ia pun Mencium Si Paul Dan Terjadilah Aksi Haram Tak lama Setelah itu Emma pun Tidur Entah Apa yang Terjadi Selanjutnya Tiba-tiba Pada Kesokan Harinya Terlihat Emma Telah Berada Di kasur Kamarnya Sendiri Emma Yang panik Pun Langsung Pergi Mencari Si Paul Untuk Meminta Penjelasan Darinya Singkat Cerita Paul pun Menceritakan Bahwa Semalam Emma Ketiduran Dan Karena Hal itu Emma pun Dipindahkan Ke kamarnya Oleh dirinya Mendengar Penjelasan Tersebut Emma pun Lega Dan Percaya Padanya Kemudian Siangnya Terlihat Emma Mengampiri Paul Dan Ibunya Dengan Ekspresi Marah Dan Kecewa Ibunya pun Memberitahu Emma Bahwasannya Paul akan Segera Pergi Dari Rumah Ini Karena Telah Menceritakan Kejadian Semalam Padanya Mendengar Itu Emma pun Kecewa Pada Ibunya Singkat Cerita Paul pun Pergi Menggunakan Mobil Miliknya Dan Terlihat Emma Yang Melihatnya Ia pun Meneteskan Air Mata Karena Sepertinya Emma Suka Pada Si Paul Tak Kelama Ibunya Pun Datang Untuk Meminta Maaf Karena Telah Mengundang Si Paul Dan Itu Mungkin Ide Buruk Yang Sepertinya Ibunya Berpikir Bahwa Jika Paul Pergi Emma Akan Senang Yang Kita Tahu Bahwa Di Awal Tadi Saat Paul Datang Emma Tidak Suka Pada Si Paul Namun Tidak Sekarang Dimana Emma Mencintainya Walaupun Paul Merupakan Seorang Berondong Tua Setelah Itu Ibu Dan Ayahnya Pun Bersiap Untuk Pergi Ke Kota Melihat Pameran Seni Yang Menyebabkan Emma Pun Sendirian Di Rumah Singkat Waktu Malam Pun Tiba Terlihat Emma Tengah Sendirian Di Rumah Ia Pun Menikmatinya Dengan Merendam Diri Di Kamar Mandi Akan Tetapi Tak Lama Tiba Tiba Terdengar Ada Seseorang Yang Membuka Pintu Rumahnya Dengan Rasa Takut Ia pun Mencoba Untuk Memeriksanya Halo Tiba 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 Emma Dipanggil Seseorang Dan Ternyata Itu Si Paul Paul Pun Memberitahu Bahwa Ia Berjalan Dari Stasiun Kereta Agar Tidak Ketahuan Oleh Orang Tuanya Mendengar Itu Emma Pun Kaget Dan Berniat Untuk Berenang Malam Seperti Yang Sering Dilakukan Oleh Ibunya Ketika Masih Muda Kemudian Paul Pun Mengejarnya Dan Menariknya Lalu Biarkan Saja Video Yang Bercerita Emma Pun Mencoba Untuk Melepaskan Diri Dari Jengkraman Buaya Tua Tetapi Karena Fisiknya Lemah Ia Pun Tak Bisa Dan Disini Pun Rungkap Bahwasannya Mantannya Si Paul Yaitu Hana Telah Mati Dibunuh Oleh Si Paul Lalu Emma Pun Harus Pasrah Atas Kehilangan Apem Tempemnya Yang Imut Menjadi Tidak Imut Lagi Emma Emma pun Tak Menyerah Begitu Saja Ia pun Langsung Menikam Si Paul Tepat Di Perutnya Menggunakan Benda Seadanya Pastinya Paul Pun Kesakitan Lalu Emma pun Pergi Ke rumahnya Dan Berhasil Mengunci Pintunya Ia pun Mencoba Untuk Menelepon 911 Tetapi Tak Bisa Mengingat Paul Yang sudah Ia Tikam Emma pun Pergi Ke Pantai Dan Terlihat Paul Yang Tergeletak Tak Berdaya Ia pun Memeriksanya Sembari Berharap Paul Masih Hidup Tetapi Karena Hilangan Banyak Darah Paul Pun Tak Bisa Diselamatkan Alias Podar Emma Yang Merasa Bersalah Pun Menangisinya Emma pun Teringat Dengan Hana Yaitu Mantannya Si Paul Telah Mati Dibunuh Olehnya Ia pun Mengusap Air Matanya Dan Pergi Ketempat Tadi Untuk Membalaskan Dendamnya Lalu Ia pun Membuang Jasad Si Paul Ke Pantai Dengan Bantuan Jaring Yang Ia Temukan Dulu Tidak 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 Singkat cerita, setelah orang tuanya pulang, terlihat Emma menulis buku, cerita yang ia alami kemarin, dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, berhati-hatilah saat berkenalan dengan seseorang. Jika kita ingin kenalan dengan orang tersebut, kita harus tahu siapa orang tersebut dan latar belakangnya. Itu saja, semoga kalian sukses dan dimudahkan rejekinya. Like jika suka, subscribe biar saya bahagia.